Intro Tim unit resercer kriminal Posek Pau menangkap 3 dari 5 pelaku yang terlibat dalam sindikat pencurian motor di kota Padang, Sumatera Barang. Ketiga pelaku merupakan DPO Curanmor yang selama ini menjadi target operasi polisi karena aksinya melakukan pencurian motor meresahkan warga di kecamatan Pau, Kota Padang. Ketiga orang tersangka merupakan satu keluarga yakni Andi dan anaknya bernama Teguh serta adiknya bernama Gunawan. Seorang laki-laki diduga pelaku pencurian sepeda motor di Pondok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur di Amuk Masa saat aksinya terpergok warga. Pelaku tergeletak di jalan usai dipukul oleh warga yang kesal dengan aksinya. Untuk menghindari amukan masa kembali, petugas reskrim Pau, Sek Duren Sawit yang datang ke lokasi langsung membawa pelaku ke Pau, Sek Duren Sawit. Inilah rekaman CCTV pengeroyokan yang terjadi di Gang Pelawi, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini korban harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka tusukan senjata tajam dan patah tulang di bagian tubuhnya. Atas kejadian ini polisi pun meringkus para pelaku di sebuah rumah kontrakan di kawasan Johar, Jakarta Pusat. Proses evakuasi Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono dan para penumpang helikopter yang jatuh di hutan kerinci Jambi berlangsung dramatis. Barada Richard Eliazer hari ini menjalani Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosu Huta Barat di Gedung Transnational Crime Center atau TNCC Polri. Sidang etik digelar Kusai Barada E dijatuhi Foni satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan menggunakan pakaian dinas harian atau PDH, tampak Barada E mendengarkan sidang yang dipimpin oleh Sesroa Prof. Div. Visi Propang Polri, Kombes Sakyus Ginting. Keputusan Sidang Etik yang berlangsung secara tertutup ini akan menentukan apakah Barada E masih bisa berpeluang kembali menjadi anggota Polri yang berdinas di Satuan Brimo.